di episode sebelumnya seperti yang kita tahu pertemuan kedua Nana dan juga pajar telah terjadi ya guys karena pajar sedang mencari bunga untuk kantornya namun ternyata pajar pun heran ternyata penjual bunga tersebut adalah Dewa Buwana dan dirinya begitu mengenal Dewa namun sayangnya Dewa tidak mengenali pajar ya guys dan sepertinya pajar pun disitu mengatakan bahwa dirinya akan menaruh dendam kepada Dewa Buwana karena Dewa dulu tidak memberikan pertolongan untuk anaknya yang sedang mengalami sakit ya guys sehingga dirinya harus kehilangan anaknya namun guys ternyata setelah dirinya akan melakukan balas dendam terhadap Dewa pun akan digagalkan karena rasa iba telah menyelimuti dirinya ya guys dimana kali ini pajar pun sepertinya tidak akan membalaskan dendam dan rasa sakit hatinya kepada Dewa lantaran Dewa begitu baik terhadap dirinya seperti halnya Pasha dulu yang akan membalaskan dendam kepada Dewa Buwana namun akhirnya setelah masuk di kehidupan Dewa mereka pun akhirnya malah menjadi dekat dan ini pun akan terjadi kepada si pajar yang nantinya rasa dendam itu akan berubah merah jadi rasa ibadah dan akan terjalin persahabatan bersama Dewa Buwana yang akhirnya pajar pun akan menaruh hatinya kepada si Lula ya guys dan untuk di episode yang akan datang pastinya si pajar ini akan membantu Nana dan juga Dewa untuk mengembangkan bisnis tanaman hiasnya ya guys dan sepertinya sepertinya Dewa pun akan maju karena telah dibantu oleh si pajar ini kesuksesan pun akan mulai dirasakan oleh Dewa ketika dirinya bekerja sama bersama pajar nah guys jadi tidak usah khawatir dengan sosok pajar ini karena dialah sang penolong Dewa Buwana nantinya ya guys namun untuk saat ini memang dia masih menyimpan dendam untuk Dewa Buwana tapi dendam itu nantinya akan berubah menjadi persahabatan jangan lupa saksikan terus sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTP satu untuk semua selamat menikmati